Ganjar Pranowo dan Tachi Yassin menemui Kiai Maimun Zubair di Sarang Rembang, Jawa Tengah. Pertemuan membahas sejumlah hal termasuk bahaya kampanye hitam dalam pilkada. Bahmun mengatakan kepemimpinan Ganjar Pranowo layak dilanjutkan dua periode memimpin Jawa Tengah. Ia juga mengatakan ada kaitan hubungan kerja antara Yassin dan Ganjar Pranowo, yaitu DPRD Jawa Tengah dengan Pemprov Jawa Tengah. Bahmun meminta masyarakat waspada kampanye hitam yang berharap persaingan berlangsung sportif dan mengedepankan kepentingan pembangunan Jawa Tengah. Pertama kali menerang Yassin itu kan yang dekat dengan empat kaya. Jadi dekat itu harus lebih didekatkan. Ini akan yang keempat begitu. Tadi kan Mbak Moon bicaranya angkanya empat juga, cukup cocok di lahir-lahir. Pasti setiap warga negara dari organisasi apapun punya independensi untuk memilih. Nah biasanya independensi itu akan dipengaruhi nanti dari kelompok-kelompok yang mengorganisasikannya.